Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama si haddi di channel ngulik sejarah Dan pada video kali ini merupakan cerita part kedua Tentang kisah sebuah santet yang menyerang para warga Dan juga membuat para warga itu menjadi sakit-sakitan Ataupun terkena menyakit Yuk daripada kita lama-lama daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Telu beras kuning Tanya raja Seraya menatap sifah yang ada di sampingnya sejak tadi Telu beras kuning Telu yang digunakan untuk mencelakai seseorang Yang dinilai memiliki usaha cukup berhasil Dengan mengirimkan telu beras kuning itu Maka si pemilik usaha akan sakit dan usahanya akan mengalami kepangkrutan dengan cepat Jawab sifah Jadi berarti memang ada satu tujuan khusus dari si pengirim meluk-meluk yang kalian lihat semalam Sehingga meluk-meluk kirimannya itu mengelilingi desa ini Lalu sebaiknya Kita melakukan apa sekarang Si pengirim telu itu tampaknya masih belum juga menampakkan diri Meski kamu sudah mengundangnya Mika tampak ingin tahu langkah selanjutnya Mari kita pergi ke tempat usaha orang-orang yang menjadi korban telu beras kuning itu Kita pergi menjadi tiga kelompok Lalu kita saling melaporkan mengenai apa saja yang terlihat pada tempat usaha mereka Saran Siva Yaudah Oke kalau begitu Itu ide yang cukup potensial untuk kita jalani saat ini Mari segera tentukan kelompoknya Pintar Roshid Hadi akan pergi dengan Mika Roshid akan pergi dengan Siva Dan aku akan pergi dengan Raja Bagaimana? Setuju? Tanya Tari Raja tampak tidak bisa menerima keputusan itu Tapi aku kan partnernya Siva Kenapa sekarang aku malah dipisah dari dia? Tanya Raja Ya ampun Raja Cuma sebentar doang bro Nanti juga kamu akan jadi partnernya Siva lagi Kalau tugas ini sudah selesai Begitulah ucap Roshid Tahu nih Baru juga dekat selama beberapa jam Sudah langsung gak mau dipisahkan saja Goda Mika Siva pun memutar kedua bola matanya Karena sebel dengan apa yang Mika katakan Jangan didengar aja Abekan saja Kalau Mika menggodamu seperti itu Saran Siva Yang kemudian segera berjalan bersama Roshid Raja tampak benar-benar kesal Karena Siva tetap pergi bersama Roshid Mau tidak mau Dirinya harus membonceng Tari dan juga Patagor Yang selalu ikut kemana-mana Saat motor yang dibawa oleh Raja Melewati Roshid dan juga Siva Yang berjalan kaki Raja hanya bisa Melirik kesal kepada dua orang tersebut Terlebih saat ini Raja bisa melihat Kalau Roshid Sedang berjalan sambil Merangkul Siva dengan santai Cih Harus betul ya Jalannya Sambil merangkul Rasis Raja dengan geram Plak Kamu kenapa aja Tanya Tari Usai menepuk Keras punggung Raja Gak apa-apa Jawab Raja berbohong Kamu cemburu Lihat Siva jalan sama Roshid Dan Roshid merangkul Siva gitu Tebak Tari Ah enggak Ngapain juga Aku harus cemburu sama mereka Elak Raja Terus kenapa kamu menggerutu Saat lihat mereka berdua Karena seharusnya Enggak cuma Ghani Yang disalahkan soal perselingkuhan Siva juga seharusnya disalahkan Soal perselingkuhan itu Karena ternyata kelakuan dia Kalau lagi kerja itu ya Seperti yang aku lihat barusan Jawab Raja belak-belakan Astagfirullah Raja Kamu itu harusnya Jangan cepat seuzon Tanya dulu Apa hubungannya Antara Roshid dan juga Siva Jangan asal menuduh yang tidak benar Itu namanya kamu Fitnah Ujar Tari Maksudmu Raja tidak paham Roshid itu Kakak sepupunya Siva Dari pihak ibu Roshid juga sudah menikah Dia suamiku Aku menikah dengan Roshid Setelah menerima saran dari Siva Siva itu Sahabat dekatku Dan aku tahu persis Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Siva Selama ini Setiap hari kami bekerja sama-sama kok Kalau kamu lihat Roshid merangkulnya Itu tandanya Siva sedang tidak baik-baik saja Dan butuh untuk ditenangkan Roshid itu Sudah tinggal di rumah keluarganya Siva Sejak masih kecil Karena ibu dan juga ayahnya Meninggal akibat sakit Jangan seuzon Kak Kasihanilah Siva Dia itu benar-benar polos Dan tidak pernah sama sekali Membuka dirinya seenak hati Bahkan Dia punya hubungan dengan Ganipun Setelah didorong mati-matian oleh kedua orang tuanya Dan kedua orang tua Gani Yang ingin sekali mencoba menjodohkan mereka Siva itu Tidak pernah macam-macam Demi Allah Yang akan jadi saksiku Jika memang aku harus mempertanggungjawabkan Semua ucapanku saat ini Jelas Tari Agar Raja berhenti berpikiran negatif terhadap Siva Raja pun terdiam dengan wajah pucat Setelah mendengar penjelasan Tari tentang Siva Perasaannya mendadak tidak enak Karena telah menuduh sembarangan terhadap wanita itu Ia tidak pernah mengenal dekat siapa Siva Namun Ia telah berani menilainya secara sepihak Tanpa mencari tahu terlebih dahulu Tentang hal yang benar Maaf Ucap Raja pelan Jangan meminta maaf padaku Berdoa minta taubat saja sama Allah Jangan sampai ucapanmu tadi itu Terdengar oleh malaikat Dan malaikat mencatatnya Jadi bagian dari dosamu Ingat Fitna itu lebih kejam daripada pembunuhan Dosanya besar Hati-hati Jak Pesan Tari Raja pun menganggu Mereka pun meneruskan perjalanan itu Dalam diam Dan tidak lagi membahas soal Siva Ataupun Gani Perasaan Raja Tengah bercampur aduk saat itu Sehingga memutuskan untuk selalu netral Trap kedua-duanya Siva Mahanlah Roshid Ketika baru akan Tiba di toko Milik salah satu korban Yang mendadak sakit Ia melihat Kalau toko itu Sudah dikelilingi oleh Makhluk-makhluk kiriman Dari si pengirim Teluh beras kuning Ada apa Siv? Tanya Roshid Telepon Tari Dan juga Haniras Peringatkan mereka Untuk tidak terlalu dekat Dengan toko milik korban Pintah Siva Roshid pun segera Memenuhi apa yang Dipinta oleh Siva saat itu Siva sendiri Langsung mengeluarkan Sebotol air Dari dalam tas miliknya Ia membacakan doa Pada air Yang ada Di dalam botol tersebut Lalu menyeram air itu Pada bagian depan Toko milik Salah satu korban Ia sengaja Menyeram air Di depan toko itu Agar tempat Yang menjadi tempat Disebarnya Teluh beras kuning Menjadi netral Dan kembali Seperti semula Secara perlahan Maluk-maluk tadi Yang dilihat oleh Siva pun Mulai menghilang Satu persatu Rashid kemudian Kembali mendekat Pada Siva Setelah selesai Menterpon Pada Tari dan Hani Sudah aku Peringatkan mereka Siv Ujar Rashid Kalau begitu Ayo Kita harus susul mereka Aku harus mengusir Semua maluk kiriman Dari si pengirim teluh Agar si pengirim teluh itu Bisa segera muncul Ke hadapan kita Saud Siva Kalau begitu Kita sebaiknya Naik ojek Lokasi toko yang lain Agak jauh Daripada toko Yang kita datangi ini Saran Rashid Kita naik ojek saja Raja bisa melihat Betapa banyaknya Maluk-maluk Yang mengelilingi toko Salah satu korban Untung saja Tari segera Menterima telepon Dari Rashid Karena jika tidak Maka mereka Akan memaksa Untuk mendekat Ke toko itu Menurut Siva Itu area berbahaya Kita tidak boleh Berada terlalu dekat Sebelum semua Maluk-maluk Yang kamu lihat Itu diusir Jelas Tari Dan kalaupun Kita mendekat Yang ada Ya sama saja Seperti kita Menantang mereka Untuk berbuat sesuatu Pada kita Lalu Apa yang akan Kita lakukan sekarang Tanya Raja Ya menunggulah Rashid Dan juga Siva Dalam perjalanan Kesini Setelah Maluk-maluk Itu diusir Ya barulah Kita akan Menyusul Hani Dan juga Mika Jawab Tari Mereka Mau kesini Jalan kaki Toko ini Lebih jauh Daripada Toko yang Mereka Kunjungi Lotar Protes Raja Dua objek Tampak berhenti Tidak lama Kemudian Di tempat Raja Dan Tari Berada Saat itu Rashid Dan Siva Pun turun Setelah Membayar Ongkosnya Andai Aku tahu Mau ada Pengeluaran Untuk Ojek Maka Aku akan Ikut Menyewa Motor Seperti Yang Raja Lakukan Gerutur Rashid Siva Tidak Menanggapi Dan justru Langsung Mengeluarkan Sisa Air Yang tadi Sudah Didoakan Untuk Menetralkan Tempat Bekas Disebarnya Telu beras kuning Itu Semua Maluk-maluk Yang mengelilingi Toko Di hadapan Mereka Kemudian Pergi Satu Persatu Raja Yang berdiri Tepat Di belakang Siva Bisa Melihat Bahwa Maluk-maluk Tadi Yang Dilihat Mulai Menghilang Seperti Yang Terjadi Semalam Ayo Bawa Aku Ketempat Mika Dan juga Hani Berada Pindah Siva Loh Terus Kita Berdua Gimana Protes Tari Suruh Suamimu Motor Jawab Siva Dengan Entengnya Tari Menatap Sebel Ke arah Siva Saat Mereka Bertemu Lagi Di Depan Rumah PRT Tari Jelas Masih Ingat Dengan Jelas Apa Yang Dikatakan Oleh Siva Sebelum Pergi Bersama Raja Untuk Menuju Ketempat Mika Dan Hani Berada Kenapa Kamu Jemberut Begitu Tar Rau Sid Belum Kasih Jata Tanya Siva Eh Jangan Sembarangan Ngomong Mulutmu Itu Kenapa Tanya Tanya Perihal Dewasa Begitu Di Depan Umum Si Omen Roshid Cata Uang Belanja Maksud Kuras Kamu Itu Sering Sekali Terlalu Cepat Negatif Thinking Omen Siva Membalas Omen Roshid Pertanyaan Mu Itu Ambikusif Yang Mana Juga Aku Bisa Miker Positif Kalau Pertanyaan Mu Seambiku Itu Protes Roshid Eh Sudahlah Kenapa Kalian Jadi Bertengkar Hanya Perkara Kata Jahata Si Petisku Ini Rasanya Mau Pecah Tau Sampai Jalan Dari Tadi Kesana Kemari Aduh Honey Ya Kenapa Juga Kamu Nggak Suruh Mika Untuk Sewa Motor Tanya Raja Partner Pertama Aku Tadi Itu Roshid Bukan Mika Lagipula Mana Aku Tau Juga Kalau Akhirnya Akan Berkunjung Ketempat Jauh Isi Catatan Pada Buku Milik Roshid Batakur Melompat Dari Gendongan Tari Dan Meminta Dikendong Oleh Siva Yang Dipikir Sedang Kurang Kerjaan Raja Mengawasi Siva Yang Tampak Santai Saja Saat Batakur Merayami Tubuhnya Dan Menggigit Ujung Kerah Kemeja Yang Dipakainya Siva Sama Sekali Tidak Merasa Terusik Dan Tetap Berkonsentrasi Pada Catatan Milik Roshid Sementara Lagi Waktu Sholat Zuhur Akan Tiba Mari Kita Sholat Dulu Sebelum Lanjut Mengurus Tugas Lainnya Saran Siva Yaudah Iya Kamu Benar Kita Sebaiknya Sholat Di Masjid Yang Ada Di Desa Ini Saja Kembali Ke Penginapan Jelas Akan Membuang Bawang Waktu Saud Mika Kebetulan Aku Sudah Bawa Sarung Jadi Tinggal Wudu Dan Kalau Kamu Lagi Bawa Sarung Kamu Langsung Menyarankan Begitu Tapi Kalau Kamu Lagi Enggak Bawa Sarung Pasti Kamu Bakal Merongrong Untuk Membawamu Kembali Ke Penginapan Kerutunya Mika Pun Terkegesenang Saat Tau Kalau Roshid Ternyata Hafal Dengan Kelakuannya Shiva Berjalan Bersama Raja Yang Sengaja Melambatkan Jalannya Batakur Masih Juga Berada Di Dalam Gendongan Shiva Yang Tampak Sangat Tenang Sekali Kenapa Tari Menamai Kucingnya Batakur Tanya Raja Roshid Yang Memberinya Nama Bukan Tari Tari Setuju Setuju Saja Waktu Nama Itu Dicituskan Oleh Roshid Akhirnya Sampai Sekarang Kucing Kemoy Ini Dipanggil Batakur Jawab Shiva Astagfirullah Keluh Raja Kenapa Tingkat Tari Dan Juga Roshid Cukup Romantis Kok Menurutku Mereka Itu Ya Komak Banget Ketika Sedang Memutuskan Sesuatu Hal Contohnya Nama Batakur Dulu Tari Bingung Mau Kasih Nama Apa Untuk Kucing Ini Saat Baru Di Adopsi Seminggu Penuh Tari Bolak Balik Searching Di Internet Untuk Cari Nama Yang Bagus Dan Ketika Dia Enggak Menemukan Nama Yang Pas Dia Langsung Tanya Sama Roshid Roshid Waktu Itu Lagi Makan Batakur Pas Tari Curhat Soal Nama Kucing Yang Tidak Kunjung Dia Temukan Terus Roshid Bilang Sama Tari Panggil Saja Batakur Dan Tari Langsung Setuju Tutur Shiva Tentang Sejarah Nama Batakur Yang Tercetus Dari Melut Roshid Raja Pun Langsung Menjambang Rambutnya Sendiri Usai Mendengar Sejarah Nama Batakur Dari Shiva Dari Sekian Ribu Banyak Nama Kucing Yang Tersedia Di Internet Bisa Bisanya Tari Ini Langsung Setuju Saat Roshid Menjuruhnya Panggil Saja Batakur Astagur Diskusi Keluarga Macam Apa Itu Keluhan Raja Semakin Bertampang Pajang Eh Kamu Itu Baru Dengar Satu Cerita Saja Sudah Langsung Stress Menurutmu Aku Tidak Stress Selama Ini Karena Menjadi Bagian Dari Keluarga Mereka Aku Ini Sepupunya Roshid Loh Bisa Kamu Bayangin Sendiri Kan Gimana Nasibku Kalau Lagi Di Rumah Mereka Kenapa Memangnya Kamu Dibanding Bandingin Sama Batakur Kalau Lagi Berkunjung Ke Rumah Mereka Tebak Raja Enggak Sih Cuman Aku Gak Boleh Sembarangan Duduk Kalau Lagi Ke Rumah Mereka Dimana Batakur Mau Berbaring Maka Dari Situlah Aku Harus Minggat Kalau Batakur Mau Berbaring Di Permadani Maka Aku Harus Langsung Menyerahkan Permadani Itu Kepada Batakur Kalau Si Batakur Mau Meringguk Di Sofa Maka Aku Harus Menyerahkan Sofa Itu Kepada Batakur Oh Ya Nama Batakur Juga Ada Kok Di Dalam Kartu Keluarga Roshid Dan Jukatari Dia Tercatat Sebagai Alih Waris Di Dalam Keluarga Mereka Raja Sudah Tidak Bisa Berkata Kata Apalagi Setelah Mendengar Cerita Yang Siva Tuturkan Otak Menyerah Macet Dan Sulit Untuk Menerima Kewarasan Dari Sisi Manapun Yaudah Yuk Ambil Air Butuh Dulu Sebentar Lagi Ajani Ajak Siva Iya Kamu Duluan Aja Aku Masih Mikirin Batakur Tanggap Raja Kamu Mikirin Batakur Yang Lagi Kukendong Ini Ja Ya Bukan Aku Lagi Mikirin Batakur Beneran Mbak Sudah Juga Tahu Goreng Aku Laper Nih Jawab Raja Tampak Benar Benar Frustrasi Usah Sholat Zuhur Heru Datang Untuk Melihat Perkembangan Dalam Kasus Yang Tengah Mereka Tangani Tadi Menjelaskan Semuanya Secara Lengkap Sehingga Kini Heru Juga Berharap Akan Ada Titik Terang Dari Kasus Aneh Tersebut Heru Jelas Tidak Mau Ada Lagi Korban Yang Berjatuhan Insyaallah Selama Kami Ada Disini Tidak Akan Ada Yang Bisa Menebus Pertahanan Yang Sudah Dibuat Oleh Salah Satu Anggota Kami Pak Ujar Mika Mencoba Meyakinkan Heru Agar Semuanya Jauh Lebih Tenang Saya Harap Juga Demikian Karena Ya Jujur Saja Ini Adalah Hal Paling Meresahkan Yang Belum Pernah Saya Hadapi Sebelumnya Selama Menjadi Anggota Kepolisian Namun Karena Ini Adalah Laporan Penduduk Sendiri Maka Mau Tidak Mau Saya Harus Menanggapi Terutama Ya Karena Sudah Jatuh Dua Orang Korban Dari Hal Aneh Ini Begitulah Tutur Heru Sebentar Lagi Saya Akan Menambah Pertahanan Disini Pak Bapak Tenang Saja Saya Tidak Akan Membiarkan Sesuatu Yang Buruk Terjadi Di Desa Ini Dan Menjadi Hal Yang Berlarut Larut Insya Allah Semuanya Akan Segera Terselesaikan Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Saat Ini Saya Hanya Perlu Menggunakan Semua Cara Untuk Memancing Si Pengirim Teluh Beras Kuning Itu Untuk Keluar Dari Tempat Yang Bersembunyi Jelas Yifa Lalu Saat Ini Kami Sedang Menunggu Beberapa Warga Yang Sudah Kami Minta Untuk Mengambil Air Dari Sungai Atau Mata Air Terdekat Jika Airnya Sudah Tiba Disini Maka Kami Akan Mulai Mendoakan Air Itu Yang Nantinya Akan Kami Jadikan Media Untuk Membangun Pertahanan Tambahan Bagi Para Warga Di Desa Gebang Ini Jawab Roshid Mewakili Siva Yang Kini Sudah Mengamati Keadaan Sekitar Bersama Raja Baiklah Kalau Begitu Semuanya Akan Saya Percayakan Kepada Kalian Semua Air Tampak Mulai Mencoba Mempercayakan Semuanya Kepada Keenam Orang Yang Telah Ia Mintai Pertolongan Itu Raja Menatap Kera Siva Yang Kini Hanya Diam Saja Dan Sama Sekali Tidak Menyadari Kalau Ponselnya Terus Menerus Bergetar Saja Kita Sedang Bekerja Raja Balas Siva Ikut Berbisik Nomor Yang Anda Tuju Tidak Mengangkat Panggilan Ini Gani Pun Kemudian Kembali Menggeser Tombol Merah Pada Ponselnya Setelah Mencoba Menghubungi Siva Namun Tidak Pernah Diangkatnya Perasaannya Benar-benar Kacau Dan Tidak Karuan Rere Telah Menipunya Ia Begir Rere Adalah Selingkuhannya Namun Ternyata Dirinya Juga Selingkuhan Rere Di Belakang Pacar Perempuan Itu Dirinya Hampir Saja Terjebak Dan Akan Disuruh Bertanggung Jawab Atas Kehamilan Perempuan Itu Jika Saja Ibunya Raja Tidak Muncul Semalam Maka Entah Apa Yang Akan Terjadi Dalam Hidupnya Kedepan Arlita Dan Juga Tommy Jelas Masih Marah Kepadanya Apa Yang Terjadi Semalam Jelas Bukan Ternyata Rere Adalah Perempuan Rusak Yang Sedang Hamil Tanpa Ia Ketahui Betapa Malunya Gani Semalam Ia Benar Benar Sangat Marah Karena Telah Ditipu Oleh Rere Yang Selalu Saja Menggoda Sejak Awal Dirinya Menjadi Kekasih Siva Kenapa Aku Tidak Sadar Kalau Dia Hanya Irik Pada Siva Dan Menginginkan Kehidupan Yang Siva Punya Kenapa Aku Harus Tergoda Sama Dia Dan Lupa Kalau Aku Cintanya Sama Siva Kenapa Aku Memgani Sambil Menjabak Rambutnya Sendiri Dengan Kuat Pria Itu Kembali Meraih Ponselnya Dan Mencoba Membuka WA Ia Melihat Ada Pembaruan Status Dan Dalam Foto Itu Gani Bisa Melihat Semua Anggota Tim Kerja Siva Yang Biasanya Namun Ada Satu Wajah Yang Tidak Pernah Diduganya Akan Berada Di Dalam Tim Itu Raja Sekarang Dia Kerja Di Tempat Yang Siva Gitu Gumam Gani Lagi Gani Pun Segera Mencoba Menghubungi Raja Karena Merasa Penasaran Dengan Foto Yang Baru Saja Ia Lihat Ia Sudah Menyimpan Foto Dari Status WA Milik Mika Dia Ingin Menunjukkannya Kepada Raja Jika Saja Raja Mungkin Akan Mengelak Dari Pertanyaannya Halo Assalamualaikum Gan Sabar Raja Ketika Akhirnya Mengangkat Telepon Waalaikumsalam Jak Kamu Dimana Sekarang Tanya Gani Tutup Point Aku Lagi Di Surabaya Aku Lagi Kerja Di Tempat Kerja Baruku Bersama Tim Yang Baru Ada Apa Raja Membalas Pertanyaan Jadi Kamu Benar Benar Kerja Di Tempat Siva Kerja Sekarang Kamu Satu Tim Sama Dia Raja Diam Selama Beberapa Saat Ia Sedang Menimbang Apakah Harus Menjawab Pertanyaan Gani Atau Tidak Aku Kerja Di Tempat Yang Siva Dan Aku Satu Tim Dengan Dia Sekarang Raja Memutuskan Untuk Menjawab Karena Dirinya Tidak Bisa Melakukan Kebohongan Oh Yaudah Syukurlah Aku Terus Mencoba Menterpon Siva Dari Tadi Pagi Tapi Dia Sama Sekali Enggak Mau Angkat Teleponku Bahkan Pesanku Serta Pesan Dari Mama Dan Juga Papaku Juga Sama Sekali Tidak Dia Buka Apakah Itu Karena Kalian Sedang Sibuk Kerja Ya Gani Benar Benar Ingin Tahu Sibuk Si Enggak Kerja Bersama Orang Orang Di Tempat Kerjaku Yang Sekarang Lumayan Santai Kok Mungkin Siva Memang Enggak Mau Ada Urusan Apa-apa Lagi Sama Kamu Dan Kedua Orang Tua Kamu Setelah Apa Yang Kamu Lakukan Sama Rere Di Belakangnya Lagian Kenapa Kamu Sekarang Jadi Mengejar Siva Lagi Kamu Enggak Mau Melanjutkan Pertunangan Kamu Dengan Rere Kamu Setujukan Dengan Keputusan Papamu Yang Membetalkan Pertunangan Itu Secara Sepihak Raja Balas Menunjukkan Rasa Ingin Tahunya Gani Jelas Kesal Mendengar Hal Itu Namun Ia Jelas Tidak Bisa Menyalahkan Raja Jika Sampai Bicara Seperti Itu Tentang Perbuatannya Bersama Rere Di Belakang Siva Karena Itu Memang Kenyata Anja Lagipula Saat Ini Hanya Raja Satu-satunya Harapan Gani Untuk Bisa Berkomunikasi Lagi Dengan Siva Aku Setuju Dengan Keputusan Papaku Yang Hanya Sepihak Rere Hamil Anak Pacarnya Dan Dia Hampir Mejebakku Untuk Bertanggung Jawab Atas Kehamilannya Itu Andai Saja Ibumu Semalam Gak Datang Ke Acara Pertunanganku Maka Aku Gak 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 Tahu Apa Soal Kehamilannya Aku Siva Dan Ya Mulai Kembali Dari Awal Maka Dari Itulah Aku Mencoba Menghubungi Dia Terus Menerus Aku Ingin Mendapat Kesempatan Kedua Dari Siva Jak Jelas Gani Dan Kalau Sivanya Tetap Gak Mau Gimana Kalau Dari Yang Aku Nilai Tentang Dia Selama Beberapa Jam Kebelakang Dia Bukan Tipikal Wanita Yang Bisa Memberikan Kesempatan Kedua Kepada Seseorang Dengan Mudah Kan Dia Bisa Memaafkan Kamu Dan Melupakan Kesalahan Kamu Tapi Dia Belum Tentu Bisa Memberimu Kesempatan Kedua Jadi Kalau Menurutku Kamu Jangan Terlalu Banyak Berharap Dia Bahkan Enggak Berekspresi Sama Sekali Saat Ada Yang Menyebut Namamu Di Depannya Aku Sudah Mencoba Memancing Reaksinya Sejak Semalam Dan Tampaknya Dia Sudah Melupakan Seperti Diremas Dengan Kuat Saat Mendengar Apa Yang Raja Katakan Tentang Penilaiannya Soal Siva Rasanya Begitu Menyakitkan Padahal Sebelumnya Ia Merasa Yakin Sekali Kalau Berpisah Dengan Siva Adalah Pilihannya Yang Paling Tepat Tapi Saat Perpisahan Itu Terealisasikan Anta Kenapa Justru Dirinya Yang Merasa Terluka Dan Siva Malah Biasa Saja Dengan Mudah Melupakannya Kamu Gak Berhak Memaksanya Untuk Kembalikan Kamu Yang Menyakiti Dia Dan Berhiana Di Belakang Dia Padahal Dia Pergi Dari Sisi Kamu Itu Untuk Dia Bekerja Dan Di Luar Sini Dia Gak Pernah Bertingkah Macam Dia Selalu Menjaga Dirinya Dia Menjaga Kehormatannya Tapi Kamu Justru Yang Tidak Setia Sama Dia Kamu Berselingkuh Dan Malah Menyalahkan Dia Atas Perselingkuhan Yang Kamu Lakukan Ya Jujur Saja Awalnya Aku Membiak Kamu Karena Aku Sering Mendengar Cerita Dari Sisi Kamu Tapi Saat Aku Melihat Dari Sisi Siva Tampaknya Aku Gak Bisa Lagi Membiak Kepadamu Siva Tidak Lebih Tepatnya Belum Mengatakan Apa-apa Kepadaku Soal Bagaimana Hubungannya Dengan Kamu Tapi Dari Caranya Yang Membeli Diam Aku Tahu Betul Kalau Dia Sedang Berusaha Untuk Tidak Mengingat Lagi Hubungannya Dengan mu Jadi Saranku Sebaiknya Kamu Mundur Saja Dan Tidak Memaksakan Apapun Terhadap Siva Dia Sudah Terlalu Banyak Menerima Luka Saat Memiliki Hubungan Dengan Jadi Sebaiknya Kedepan Jangan Sampai Ada Luka Lain Yang Kamu Berikan Untuknya Aku Harus Walaikumsalam Gani Mematikan Sambungan Telepon Itu Dan Merasa Benar Benar Potus Asa Raja Yang Selalu Mendukungnya Kini Memberikan Penilaian Lain Atas Apa Yang Pernah Diperbuatnya Terhadap Siva Raja Tidak Lagi Memberikan Dukungannya Setelah Tahu Bahwa Semua Yang Seringkannya Katakan Soal Siva Adalah Salah Raja Jelas Bisa Menilai Secara Langsung Sekarang Mengenai Siva Dia Jelas Tahu Bahwa Selama Ini Aku Hanya Mencari Kesalahannya Agar Bisa Memberikan Alasanku Berselingkuh Dengan Rere Batin Gani Penuh Penyesalan Raja Kembali Menyimpan Ponselnya Kedalam Saku Celananya Setelah Menutup Telepon Dari Gani Perasaannya Terasa Ingin Meledak Saat Bicara Dengan Pria Itu Ia Ingin Sekali Mencaci Maki Gani Karena Telah Menceritakan Banyak Kebohongan Tentang Siva Selama Ini Kepadanya Hanya Demi Membenarkan Perbuatan Perselingkuhannya Dengan Rere Selama Ini Raja Tidak Pernah Tahu Kalau Gani Berselingkuh Di Belakang Siva Namun Gani Terlalu Sering Mengungkapkan Kekesalannya Terhadap Siva Di Depan Raja Sehingga Raja Ini Berpikir Siva Adalah Pihak Yang Salah Tapi Semua Penilaian Itu Berubah Saat Raja Ada Didekat Siva Selama Beberapa Jam Terakhir Siva Tidak Pernah Mencoba Membuat Raja Berpihak Kepadanya Siva Tidak Pernah Macam-macam Saat Berada Jauh Dari Rumahnya Untuk Bekerja Bahkan Raja Justru Sangat Terkejut Setelah Melihat Isi Pesan Dari Ayah Siva Tadi Pagi Serta Penjelasan Dari Tari Tentang Wanita Kemudian Satu Tepukan Mendarat Di Bahu Raja Dan Membuatnya Berbalik Wajah Siva Terlihat Jelas Olehnya Karena Jarak Mereka Tidak Terlalu Jauh Kamu Ngapain Sih Sama Naik Ke Atas Bukit Begini Jak Aku Capek Tau Nyusulin Kamu Ujar Siva Dengan Nafas Sedikit Rengah Astagfirullah Maaf Ya Aku Aku Tadi Harus Terima Telepon Dan Nggak Mau Didengar Oleh Orang Lain Aku Nggak Enak Kalau Harus Terima Telepon Saat Sedang Bekerja Jelas Raja Menterima Alasan Yang Tidak Akan Dicurigai Oleh Siva Namanya Kenapa Kalau Didengar Oleh Orang Lain Kamu Walu Memang Yang Telepon Kamu Barusan Itu Pacarmu Atau Siapa Tanya Siva Teman Siv Aku Nggak Punya Pacar Aku Belum Menemukan Orang Yang Tepat Aja Dan Kalau Bisa Kutemukan Ya Aku Nggak Mau Pacaran Sama Dia Aku Maunya Langsung Nikah Jawab Raja Wah Berhati Tuja Kamu Tahu Sendiri Kan Kalau Zaman Sekarang Itu Wanita Lebih Ingin Berbacaran Dulu Daripada Langsung Menikah Wanita Yang Kamu Cari Itu Jelas Langkah Keberadaannya Ujar Siva Sambil Kemudian Menarik Lengan Jaket Milik Raja Agar Pria Itu Bisa Segera Turun Dari Bukit Bersamanya Raja Mengikuti Langkah Siva Yang Kini Tampak Seperti Sedang Menuntun Tangannya Jika Ada Yang Memperhatikan Kamu Sendiri Bagaimana Mau Pacaran Lagi Setelah Hubunganmu Selesai Dengan Gani Tanya Raja Enggak Aku Mau Menikmati Hidup Dulu Ya Kalaupun Aku Akan Punya Hubungan Lagi Dengan Lawan Jenis Semoga Saja Bukan Hubungan Seperti Berpacaran Mungkin Langsung Menikah Seperti Yang Kamu Catuskan Tadi Adalah Jalan Terbaik Jadi Aku Akan Mengikutinya Jawab Siva Berarti Wanita Yang Mau Langsung Diajak Menikah Enggak Langga Langga Amat Dong Ya Partner Kerjaku Saja Tampaknya Yang Juga Setuju Untung Langsung Menikah Jika Sudah Menemukan Pasangan Yang Tepat Ujar Raja Sambil Berupaya Menahan Senyum Iya Deh Wanita Yang Kamu Inginkan Untuk Langsung Dinikahi Enggak Langga Amat Aku Mengelas Saja Soalnya Kamu Belum Tentu Mau Kujak Berdebat Seperti Mika Ataupun Roshid Tanggap Siva Mau Kok Aku Mau Ikut Berdebat Kalau Kamu Mau Mendebat Pendapat Kuj Jangan Beda Bedain Gitu Aku Aku Ini Juga Bisa Berdebat Seperti Mika Dan Juga Roshid Protes Raja Siva Pun Tertawa Pelan Saat Mendengar Isi Protes Yang Raja Layangkan Enggak Enggak Mau Aku Cukup Punya Dua Musuh Saja Di Dalam Tim Ini Aku Enggak Mau Nambah Musuh Baru Tolak Siva Jujur Mila Ibu Kandung Siva Sedang Bicara Di Telepon Dengan Suaminya Sambil Mengamati Keadaan Di Luar Sejak Pagi Arlitan Dan Juga Tommy Tampak Menunggu Di Depan Bagar Rumah Mereka Mereka Memaksa Ingin Bertemu Karena Mereka Ingin Sekali Kembali Membicarakan Mengenai Hubungan Antara Gani Dan Siva Sayangnya Mila Tidak Mau Keluar Dan Melarang Keras Para Satam Untuk Membukakan Bagar Tenang Saja Bu Mereka Tidak Akan Sampai Bertingkah Anarkis Hanya Demi Bisa Masuk Ke Rumah Kita Ayah Akan Pulang Sebentar Lagi Dari Kantor Dan Akan Meminta Mereka Pergi Ibu Bersabar Saja Di Dalam Rumah Jangan Kemana Mana Dan Juga Santai Saja Teleponlah Siva Jika Ibu Butuh Teman Curhat Saran Faris Ayah Kandung Siva 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 Lagi Kerja Ayah Ibu Tidak 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 Ya Sudah Kalau Begitu Ayah Tutup Teleponnya Ya Ini Ayah Sudah Tidak Bersama Pak Kino Menuju Ke Rumah Ya Sudah Hati Hati Di Jalan Ya Jangan Lupa Berdoa Assalamualaikum Iya Bu Waalaikumsalam Saud Faris Mila Kembali Menatap Ke arah Luar Jendela Dan Melihat Kalau Arlita Sedang Kembali Mencoba Berbicara Dengan Satpam Untuk Membukakan Bagarnya Mila Padahal Itu Hanya Bisa Menggeleng Gelengan Kepalanya Saat Tahu Dari Mana Asal Sifat Yang Dimiliki Oleh Gani Ibu Dan Juga Anak Kok Sama Saja Sama Sama Hopi Memaksakan Keinginannya Sendiri Sudah Tahu Anaknya Salah Bukannya Mendidik Anaknya Di rumah Malah Mencoba Memaksa Ingin Menyatukan Kembali Gani Dan Juga Sifat Benar Benar Tidak Punya Malu Begitulah Gumam Mila Merasa Miris Sekali Ponsel Milik Mila Mendadak Bergetar Tidak Lama Kemudian Mila Mendadak Senang Saat Melihat Pesan Masuk Dari Sifat Ia Segera Memuka Pesan Itu Dan Membacanya Assalamualaikum Ibu Ibu Sedang Apa Apakah Ibu Sudah Sholat Sudah Makan Dan Sudah Beristirahat Aku Saat Ini Masih Ada Di Surabaya Tepatnya Di Desa Gebang Sidoarjo Aku Sedang Istirahat Makan Siang Bersama Yang Lainnya Pekerjaanku Jauh Lebih Mudah Sekarang Setelah Raja Menjadi Partner Ku Yang Baru Tante Setelah Membaca Pesan Itu Mila Kembali Teringat Dengan Retno Yang Semalam Sempat Mengobrol Cukup Lama Dengannya Setelah Siva Dan Jukaraja Pergi Dari Pesta Pertunangan Rere Siva Jelas Benar Kalau Retno Adalah Orang Yang Sangat Baik Bahkan Jika Bukan Karena Retno Mungkin Saat Ini Gani Akan Menjadi Korban Yang Menerima Jebakan Dari Rere Aku Jadi Ingin Mengobrol Lebih Banyak Dengan Ibunya Raja Mungkin Akan Lebih Baik Kalau Aku Pergi Menemuinya Setelah Suamiku Pulang Kalau Begitu Aku Akan Siap Siap Dulu Sekarang Jatus Mila Yang Kemudian Beranjak Menuju Kamarnya Sambil Membalas Pesan Dari Siva Mila Jelas Merasa Bersemangat Karena Dirinya Akan Bertemu Dengan Orang Baru Yang Sudah Dikenal Baik Oleh Putrinya Bagi Mila Penilaian Siva Terhadap Seseorang Tidak Pernasalah Bahkan Dulu Saat Siva Didorong Untuk Mengenalkan Lebih Dekat Pun Siva Sudah Sari Mengatakan Agak Kurang Nyaman Saat Bersama Dengan Laki Laki Itu Sayangnya Hal Itu Benar Benar Terlambat Disadari Air Yang Tadi Dibawakan Oleh Beberapa Warga Desa Gebang Kini Telah Selesai Didoakan Tugas Selanjutnya Adalah Menyerami Air Itu Ke Sekeliling Rumah Warga Yang Pada Saat Ini Menjadi Target Teluh Beras Kuning Mereka Kembali Membagi Diri Mereka Menjadi Dua Kelompok Seperti Sebelumnya Namun Kali Ini Mereka Sudah Kembali Berkelompok Dengan Partner Yang Ditentukan Sejak Awal Raja Merasa Lega Karena Hal Itu Ia Akhirnya Kembali Menjadi Partner Untuk Siva Sehingga Bisa Kembali Mengamati Siva Dari Dekat Aku Serius Losef Kamu Boleh Kok Kalau Mau Sesekali Berdebat Denganku Aku Nggak Mau Kamu Membeda Bedakan Aku Dengan Rosit Ataupun Mika Ujar Raja Saat Mereka Baru Tiba Pada Salah Satu Rumah Warga Yang Akan Mereka Beri Pertahanan Tambahan Siva Ini Kembali Tertawa Pelan Jak Aku Juga Serius Soal Nggak Mau Menambah Musuh Memiliki Musuh Seperti Rosit Dan Juga Mika Saja Sudah Membuat Aku Pusing Dan Entah Bagaimana Jadinya Jika Aku Menjadikan Kamu Sebagai Musuh Kujuga Dan Sering Kujak Berdebat Pasti Rosit Dan Juga Mika Akan Ada Di Pihak Mu Untuk Membuatku Terpojok Setiap Saat Saud Siva Kalau Aku Dan Kamu Berdebat Aku Akan Meminta Mereka Untuk Tidak Ikut Campur Bagaimana Setuju Nggak Tawa Raja Siva Pun Menentap Kararaja Dengan Senyum Yang Masih Saja Mengembang Di Bibirnya Sejak Tadi Memangnya Kamu Mau Memperdebatkan Apa Sama Aku Kok Sepertinya Kamu Ingin Sekali Ada Perbedaan Ataupun Perdebatan Di Antara Kita Selidik Siva Ya Hal-hal Random lah Pilihan Makanan Misalnya Pilihan Tempat Favorit Terserah Deh Yang Penting Sesekali Aku Ingin Berdebat Dengan Siva Kemudian Terlihat Menggeleng-gelengkan Kepalanya Raja Masih Memperhatikannya Dan Sangat Ingin Tahu Bagaimana Reaksi Siva Selanjutnya Yaudah Ayo Cepat Kita Selesaikan Tugas Kali Ini Yang Lain Pasti Sudah Hampir Menyelesaikan Tugas Mereka Ajak Siva Yang Tampak Tidak Ingin Berlarut Dalam Pebicaraan Konyol Bersama Raja 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 Segera Memenuhi Ajakan Itu Mereka Berdua Membagi Tugas Siva Menyeram Air Itu Kesekeliling Rumah Sebelah Kanan Sementara Raja Ini Kesekeliling Rumah Sebelah Kiri Mereka Kemudian Mendoang Air Tadi Hingga Benar Benar Rata Dan Bertemu Lagi Tepat Di Bagian Belakang Rumah Setelah Selesai Mereka Pun Beranjak Dari Rumah Itu Untuk Berkumpul Lagi Dengan Yang Lainnya Di Depan Rumah PRT Untuk Saat Ini Kami Sudah Memaksimalkan Pertahanan Untuk Para Warga Yang Menjadi Target Dari Si Pengirim Telu Beras Kuning Itu PRT Kami Akan Kembali Ke Penginapan Dulu Sore Ini Untuk Mandi Dan Juga Salat Asar Bada Asar Kami Akan Kesini Lagi Dan Menetap Sampai Malam Hari Kami Akan Berpatroli Bersama Bapak Dan Juga Beberapa Warga Yang Lain Yang Siap Juga Tentunya Ujar Tari Alhamdulillah Kalau Begitu Maturun Banget Ya Bapaknya Mas Karena Telah Bersedia Membantu Warga Di Desa Ini Kami Akan Menunggu Kedatangan Bapaknya Dan Juga Mas Mas Lagi Kesini Bada Asar Nanti Tanggap PRT Setelah Berpamitan Mereka Perenampun Kembali Ke Penginapan Bersama Sama Tari Roshid Mika Dan Juga Hani Diantar Oleh Warga Sementara Raja Dan Juga Shiva Kembali Dengan Motor Sewaan Yang Sejak Pagi Mereka Pakai Hani Membeli Siomai Pada Gerobak Yang Sedang Mangkal Di Teman Penginapan Ketika Baru Tiba Mika Dan Juga Tari Pun Ikut Ikutan Membeli Padahal Mereka Tidak Benar Benar Ingin Makan Sore Itu Kamu Gak Mau Beli Sume Juga Tanya Raja Dan Enggak Aku Masih Kenyang Jak Begitulah Jawab Shiva Kamu Tadi Makan Sedikit Banget Loh Sif Apa Enggak Lemas Kamu Makan Cuma Setengah Piring Seperti Tadi Siang Shiva Pun Berhenti Melangkah Lalu Dia Memutuskan Untuk Kembali Menoleh Ke arah Raja Yang Masih Berdiri Didekat Motor Kamu Memperhatikan Aku Ya Tanya Sif Raja Pun Terdiam Saat Mendengar Pertanyaan Yang Terlontar Dari Mulut Sif Diam Nya Raja Membuat Sif Mendadak Kepikiran Tentang Teman Yang Menelepon Pria Itu Tadi Raja Sampai Harus Menyingkir Ke Atas Bukit Hanya Untuk Membuat Orang Lain Tidak Mendengar Pembicaraannya Sif Kembali Mendekat Ke arah Raja Dan Berdiri Tepat Di Hadap Nya Yang Telepon Kamu Tadi Itu Ghani Ya Tebak Sif Dengan Suara Yang Pelan Sif Jelas Ada Sedikit Saja Yang Saling Mencurigai Ya Menelepon Ku Tadi Memang Ghani Tapi Demi Allah Itu Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Aku Yang Memperhatikan Dirimu Sejak Semalam Bahkan Pembicaraanku Dengan Ghani Tadi Tidak Berjalan Mulus Seperti Biasanya Ada Ketegangan Di Antara Kami Sehingga Telepon Itu Harus Terputus Dengan Jepat Jawab Raja Dengan Jujur Siva Pun Mengangguk Kepalanya Terima Kasih Karena Telah Menjawab Dengan Jujur Saranku Jangan Terlalu Terbawa Emosi Kamu Kan Teman Baiknya Dia Butuh Kamu Saat Ini Agar Tidak Tersesat Setelah Apa Yang Rere Berbuat Kepadanya Dan Membuatnya Hampir Terjebak Ujar Siva Raja Kembali Mengamati Siva Selama Beberapa Saat Dalam Diamnya Kamu Masih Peduli Padanya Maksudku Pada Gani Tanya Raja Siva Tersenyum Seraya Menggeleng Pelan Dia Sudah Jadi Masalah Luku Dan Aku Tidak Perlu Lagi Peduli Padanya Aku Bicara Seperti Yang Kamu Dengar Barusan Itu Bukan Berarti Aku Masih Peduli Padanya Aku Peduli Padamu Aku Tidak Mau Kamu Kehilangan Seorang Teman Yang Sudah Begitu Dekat Seperti Gani Meskipun Dia Sering Ya Salah Jalan Tapi Setidaknya Dia Bukanlah Teman Yang Sering Menjerumuskan Temannya Sendiri Untuk Berjalan Ke Jalan Yang Dia Pilih Dia Itu Buduti Pandu Untuk Selalu Kembali Ketempat Semula Dan Aku Rasa Kamu Adalah Orang Yang Tepat Untuk Memandunya Agar Tetap Berjalan Di Tempat Yang Benar Jelas Siva Mereka Pun Topik Pembicaraan Yang Mengarah Pada Gani Tempatnya Sudah Habis Sehingga Tidak Bisa Dilanjutkan Kamu Yakin Tidak Memakan Siomai Tanya Raja Sekali Lagi Siva Pun Menatap Ke Arah Kerobak Siomai Yang Masih Menjadi Tempat Berkumpul Nyatari Roshid Mika Dan Hani Saat Itu Niatnya Yang Ingin Segera Mandi Sore Tambak Sudah Menguap Entah Kemana Setelah Mengobrol Dengan Raja Barusan Oh Yaudah Oke lah Aku Mungkin Mau Mencobanya Sedikit Jawab Siva Yang Telah Berubah Pikiran Siva Dan Juga Raja Pun Berjalan Bersama Menuju Ke Arah Gerobak Penjual Siomai Itu Aku Suka Makan Siomai Yang Banyak Parinya Kalau Kamu Raja Ingin Tahu Jangan Pakai Tahu Aku Kurang Suka Kalau Ada Tahu Pada Siomai Ku Selebihnya Aku Suka Semua Aku Juga Nggak Suka Tahu Jika Akan Makan Siomai Tampaknya Selara Kita Sama Ya Saud Raja Aku Nggak Akan Mendebatmu Soal Itu Tampaknya Selara Kita Memang Sama Bala Siva Aku Kepengen Sekali-kali Berdebat Dengan Mujif Ayolah Ajak Aku Berdebat Mohon Raja Nyatanya Ketika Mereka Tiba Dipenjual Sama Yang Dituju Mulut Keduanya Justru Malah Terkunci Dan Sama Sengkel Tidak Mengatakan Apapun Keduanya Terlalu Malu Untuk Memulai Perdebatan Di Depan Keempat Rekan Kerja Mereka Dan Cerita Pun Akhirnya Bersambung Ataupun Berlanjut Ke Part Yang Selanjutnya Yaitu Part Yang Ketiga Jadi Untuk Kalian Yang Penasaran Misteri Apa Yang Mengakibatkan Seseorang Ini Menyantet Ataupun Meneluh Para Warga Dengan Santet Yang Dengan Media Beras Kuning Itu Mari Kita Saksikan Di Part Yang Selanjutnya Jadi Tetap Stay Cun Terus Disini Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Ya Teman-teman Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh